Assalamu'alaikum Dan sosok yang sangat berjasa, sebagai pembawa ajaran Islam pertama ke Tanah Mandar Sulawesi Barat, Waliullah Syekh Bilmaruf atau Abdul Rahim Kamaluddin, yang masyarakat menyebutnya, Tusalama, artinya pembawa keselamatan. Pulau ini dapat ditempuh sekitar 20 menit perjalanan darat, dari ibu kota Polman menuju tempat penyeberangan, untuk selanjutnya menuju makam, menggunakan kapal atau perahu kayu bermesin dengan jarak tempuh sekitar 7 menit. Pulau Tusalama ini tidak pernah sepi dari pengunjuk, dari berbagai wilayah. Salah satu pengelola makam Tusalama, menyebutkan bahwa setiap bulannya, pengunjung bisa mencapai seribu orang lebih dari berbagai wilayah, baik dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, maupun mancanegara seperti Malaysia. Dan pada hari ini, pengunjung dari rombongan jamaah Masjid Niftahul Isan Lemo Susu, yang dipimpin oleh Ustadz Haji Hasbi Rayad. Ini adalah rutinitas tahunan sebagai wisata religi, jamaah dan masyarakat Lemo Susu. Makam Tusalama, terletak di salah satu pulau di Binuang, yaitu Pulau Tanga, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Untuk menghargai dan mengenang terus jasa-jasa beliau, masyarakat setempat mengganti nama pulau ini, menjadi Pulau Tusalama. Makam Tusalama, terletak di atas puncak bukit, dengan ketinggian kurang lebih 45 meter dari permukaan laut, yang memiliki luas area 10x25 meter persegi, dan bangunan situsnya seluas 5 meter persegi. Makam yang ada di samping Waliullah, Abdul Rahim Kamaluddin adalah sahabat beliau semasa hidup, dan di sebelah selatan Batu Nisan kedua muridnya, namun nama dari ketiga makam tersebut belum ada yang dapat memastikannya. Syekh Bilma'ruf memang punya kisah yang sangat masyur di Sulawesi, sebagai tokoh pembawa ajaran agama Islam di Tanah Mandar abad 16. Kendati demikian, kisah beliau sampai kini masih menyimpan banyak misteri. Ada sumber menyebutkan bahwa beliau ulama yang berasal dari Samarkand, salah satu kota di Uzbekistan, Asia Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah perjalanan wisata religi dari rombongan jamaah Masjid Miftahul Ihsan Lemuh Susu. Semoga mendapatkan ridho dan... dan berkah dari Syekh Abdul Rahim Kamaluddin Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!